Sarangku ada di dekat akarmu pohon oa, jadi aku tahu apa penyebab kayumu tidak berkasiat lagi. Akarmu itu pertindih karung-karung harta karun, sehingga tidak bisa menyerap sejat penting dari tanah. Pohon oa sangat sedih mendengarnya. Dongeng Pilihan Orang Tua Halo semua, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Kali ini Kak Lusi akan membawakan dongeng tentang petualan Ciana. Ingat siapa Ciana? Sudah beberapa kali ya ada kisah tentang Ciana. Kali ini Kak Lusi akan membawakan lagi judulnya Ciana, Pikus, dan Pohon Oa. Yuk kita dengarkan dongeng kali ini. Ciana gadis cantik, pintar, dan pemberani. Ia mempunyai tujuh kakak laki-laki yang bekerja sebagai penebang kayu. Ciana suka sekali membuat roti wangi beraroma rosemary. Dan mengantarkannya ke hutan untuk siapa? Untuk ketujuh kakaknya. Suatu hari, saat ia sedang di hutan, Ia bertemu dengan seekor tikus tanah. Gadis cantik, aroma roti dari keranjangmu sangat wangi. Bolehkah aku mencicipi remah-remahnya saja? Tanya si tikus tanah itu. Ciana yang baik hati langsung berjongkok dan memberikan sepotong roti buatannya. Aku membawa banyak roti. Kau bisa mendapat sepotong besar tikus sopan yang manis. Pujar ciana, tikus itu sangat gembira dan berterima kasih. Ia langsung memakan remah-remah roti itu di bawah pohon oak yang tumbuh di situ. Dikerikiti roti itu sampai habis. Pada saat ciana akan melangkah pergi, Tiba-tiba pohon oak itu menyapanya. Gadis cantik, Maukah kau menolongku juga? Ciana berhenti melangkah dan tertiap bingung. Ia langsung bertanya, Pohon oak, Apa kau juga mau roti rosemary buatanku? Dahan, Dahan pohon oak bergerak menggeleng-geleng. Aku cuma ingin bertanya, Apakah kau tahu? Mengapa kayuku tidak berkasiat lagi untuk dijadikan obat? Tanya pohon oak kebingungan. Wah, Maafkan aku pohon oak. Aku tidak tahu penyebabnya. Ujar ciana sedih. Tikus yang sudah selesai makan roti tiba-tiba berkata, Karangku ada di dekat akarmu, pohon oak. Jadi aku tahu apa penyebab kayumu tidak berkasiat lagi. Akarmu itu pertindih karung-karung harta karun, Sehingga tidak bisa menyerap secat penting dari tanah. Pohon oak sangat sedih mendengarnya. Wah, Kalau begitu, Aku akan tidak berguna sehubur hidupku. Kecuali, Ada yang bisa mengangkat karung-karung harta karun itu ya. Geluh pohon oak. Ciana langsung berkata, Tenang pohon oak. Aku